Memirsa secara rutin setiap 10 tahun sekali, Desa Adat Petandakan Kecamatan Buleleng melaksanakan pengabenan masal. Pengabenan yang digelar tahun ini merupakan urunan dari kramus tempat. Selain pengabenan masal, dilaksanakan pula upacara ngerapuh, upacara ngelungah, ngelangkir, dan metatah masal. Upacara pengabenan masal tahun 2023 ini dipusatkan di depan Balai Serbaguna Desa Setempat. Panitia sudah mempersiapkan pelaksanaan upacara pengabenan ini jauh-jauh hari sebelumnya. Ini merupakan tradisi rutin desa setempat untuk menggelar pengabenan masal setiap 10 tahun. Tahun ini ada 94 sawah mengikuti pengabenan masal, ngerapuh 64 orang, ngelungah 9 orang, ngelangkir 111 orang, dan metatah masal 100 orang. Medesa Adat Petandakan Made Atap menjelaskan kegiatan ini merupakan agenda rutin 10 tahun sekali. Antusiasme masyarakat yang sangat tinggi membuat pelaksanaan upacara pengabenan kali ini terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Terkait biaya yang dikeluarkan, Medesa Adat memastikan pada pelaksanaan upacara masal kali ini murni merupakan urunan dari kerame setempat. Bahkan sejak beberapa bulan lalu, masyarakat sudah mulai melakukan kegiatan ngayah untuk membuat sarana dan prasarana yang diperlukan. Pengabenan masal ini, yang ikut itu yang sawo dewasa itu adalah 94. Di samping itu juga ada yang ngerapuh, ngelungah, ngelangkir, dan metatah. Nah ini, dalam rangkaian pengabenan masal ini, ini merupakan sampun bunga ringawik-awik desa adat perkanakan. Ringawik-awik desa perkanakan, setiap 10 tahun, melancurkan menjadi indik pengabenan masal publik. Upacara pengabenan ini dipuput langsung oleh ide pandita Empu Nabi Dwija Witedarma Sanyase dari Gria, Taman Guna, Anyar, Sari Asrama, Dusun Dasong, Desa Pancasari. Upacara ngaben juga bertujuan untuk mengembalikan unsur-unsur pembentuk badan kasar manusia yang disebut Pancamahabute ke asalnya. Selain itu, upacara ngaben merupakan bentuk rasa ikhlas dari keluarga yang ditinggalkan terhadap leluhur nantinya. Selinggyehide Pandita Empu Nabi Dwija Witedarma menilai ini merupakan momentum yang baik untuk umat Hindu. Menurut beliau, peraksanaan pengabenan masal di desa pertandakan ini merupakan bentuk meringankan beban kerama utamanya dari sisi ekonomi. Pengabenan masal di desa pertandakan ini dengan judul subternaul di desa pertandakan ini tersebut termasuk pemargini amat Hindu. Nah, wecakannya kesepakatan kerama, Riz, Riz, dia selaku untuk pengerajaan Riz, pengkali, menekani medesya, keadaan pengampal dalam Riz Diki. Jadi, dia berusaha untuk membantu biar bisa selancar mungkin, walaupun dengan pemargini amatnya, tetapi dengan biaya yang tidak begitu besar, bisa dilaksanakan. Kedepan desa ada pertandakan akan terus berkomitmen untuk melaksanakan pengabenan masal ini. Pengabenan dengan kebersamaan dan gotong royong yang tinggi ini dirasakan sangat beringankan beban masyarakat di desa tersebut. Komang Yudha, Dali TV Terima kasih telah menonton!